Sebenernya ini udah mulai ya? Belum. Ini baru-baru pembu... Ini aja. Latihan-latihan. Latihan. Tester. Bagus barangnya nih. Jangan sampai kebuka lagi beberapa tahun yang lalu. Siap, siap. Janganlah pergi dari ku. Ku tak ingin sendiri. Tanpa dirimu kasih. Siap. Ini dadakan juga sih. Gua ngantar konsep sih. Sebelum kita nyanyi nanti. Karena kalo seorang penyanyi datang kesini tidak nyanyi gak abdol. Pelanggaran ya? Pelanggaran. Berarti kalo penyanyi lo yang gitar gue yang nyanyi kan? Iya. Gue main gitar aja kalo bisa. Cuman tiga nih dik. Iya. Cuman tiga. Contoh misalnya gitu ya. Satu kata lo jawab langsung. Iya. Jawab cepet. Jauh cepet. Apa boleh mikir nih? Ya kalau lo... Mikir tipis dong. Tipis lah tipis. Oke. Contohnya nih contohnya gini. Misalnya gue sebut Ian Kasella. Mungkin di kepala lo yang ada adalah padadang. Atau kacamata hitam. Atau raja. Oke. Kayak gitu lah simpelnya. Ya. Kita mulai ya. Lo namanya. Cantik. Oh my god. Keren. Cantik loh. Iya bener 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 bener. Kalo lo ngomong lo namanya itu gak cantik. Situ sini cowoknya gue tabung. Luna maya men. Uh. Uh. Bahaya. Bahaya ini suara hati kayaknya. Bahagak. Lo gak takut saingannya. Mengagumikan boleh. Nggak saingannya lo gak takut. Berat. Hah? Berat. Kenapa? Mau ngakakan gua. Berat. Luar biasa gitu ya. Karena kalian ingin pertanyaan. Kan gitu deh. Lo namanya. Cantik. Oke. Pinter. Cerdas. Pejuang cuan juga. Oke. Masih cewek nih. Masih cewek. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Lucu. Ceplok batok. Kalo ceplok batok tuh ceplos-ceplos. Tapi lucu. Tapi lucu ya. Kalo orang yang bisa ngertikan. Sebenernya dia tuh lucu. Setuju. Cuman banyak kan. Dia tuh kan orang yang ceplos-ceplos. Tapi gak pernah nanem dendem di hati. Oh gitu ya. Iya. Ada beberapa kali. Gua orang ribet lah ini. Gua sama Ayu Ting Ting. Gua sama Ayu Ting Ting aja ketawa-tawa. Lu nya sendiri gak ada masalah. Iya gak ketawa-tawa. Gua aja bikin lagu buat dia. Melovi. Dia yang nyanyi. Gimana gua mau ini. Gua ketawa-tawa aja. Lu ada apa sama Ayu Ting Ting? Lu ada apa? Gua ketawa aja. Ngapain ya. Iya. Orang dia baik gua baik. Maksudnya mau suruh jahat sih. Iya juga. Oh ini ada pemberitaan. Ya itu mah orang yang buat berita. Yang mengada-ada. Ya silahkan aja. Mungkin rezekinya disitu. Kita gak ngalang-ngalangin. Rezeki kan udah diatur. Oh mungkin dia. Cari rezekinya dengan cara. Kayak gini. Dapat rezekinya. Gak masalah. Monggo. Silahkan. Kalo gua yang penting gak. Gak ngerugiin gua. Dan gak ngaguk kehidupan gua. Gak mengurangi pala gua. Sama gak ngurangin isi dompet ATM gua. Itu. Yang ada nambah. Ya amin. Itu yang bener. Aduh. Kau diomongin sih. Kan pejuang. Pikir gua ini mau diudang lagi. Terakhir. Selain kesitu. Kan gua bilang tiga nih. Gue agak dendekan nih pertanyaannya. Enggak terakhir. Enggak lah. Kan tiga tadi. Cewek dua. Enggak adil ke cowok yang gak ada. Wow. Ceweknya lu udah bisa nebak belum? Belum. Belum. Belum ya? Belum. Dodi kangen ben. Yang bener lu. Enggak. Di ini lu aja spontanitas lu. Sekarang jadi gak spontanitas. Kenapa lu? Dodi kangen ben. Dodi kangen ben itu. Jujur ya. Kalo gua mikirnya. Dodi kangen ben itu cerdas. 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 Kedua. Labil. Labil dalam menentukan sikap. Terus. Nih sorry nih. Nih sorry nih. Itu yang gua pandang dari kecil ya. Maksudnya gua kan emang temen kecil dia. Lu dari dulu sama dia ya? Dari kecil. Dari cabut sekolah gua ngajarin. Dodi cabut. Anjir. Bolos sekolah gua ngajarin. Jadi Dodi itu nakal gara2 lu? Iya. Sampai mamanya itu ngampun. Aduh. Andika ini bolos terus di rumah. Gitu. Dodi itu cerdas. Labil. Terus. Apa ya? Gua bingung ngomong itu dia. Gapapa terserah lu. Engga terserah Andika aja. Ada yang harus Andika. Kalau Andika mau buka silahkan buka. Kalo engga ya terserah. Ya maksudnya Dodi juga. Maksudnya. Kalo sayang sayang beneran. Kalo butuh butuh beneran. Kalo menghargai menghargai beneran. Karena. Jangan menghargai seseorang itu karena ada maunya gitu. Menurut gua. Dodi itu kadang-kadang kayak gitu. Kalo. Ada maunya gitu. Maksud gua. Lu udah dewasa Dodi. Kita harus sama-sama. Udah saling tegas gitu loh. Oke. Jangan Nabil. Sama Dodi kan kalo punya teman baru lupa teman lama. Masa? Iya. Contohnya. Contohnya Andika kan teman lamanya dia nih. Dulu. Gua bentuk band kangen band itu sama Dodi. Itu ngerintish dengan susah payah. Sampai berdarah-darah lah. Kalo menurut gua. Mungkin orang bacanya. Ah kangen band keren. Bukan. Bukan keren. Yang ngebentuk lu berdua. Iya. Itu ngerintishnya dari awal. Kita kumpulin personil jadi satu. Kerp. Begitu dia dikenal orang. Dia bikin project baru. Lupa sama gua. Ini kangen band ini dia yang besarin loh. Iya. Kita yang besarin. Tiba-tiba dia bikin project dulu kalo gak salah winner. Pertama kali ya. Winner gabung sama posan. Oh iya. Posan. Masih aktif di kotak maupun di winner. Pada saat itu. Sebelum keluar ya maksudnya. Nah Dodi ini bener-bener totalitas bener-bener di winner. Kangen band ditinggalin. Bikin project lagi. Nah itu maksud gua. Dot. Ini satu hal pertanyaan gua buat lu. Temen yang lu kenal sekarang. Itu gak berani ngorbanin nyawa buat lu. Kali temen yang lama. Harus lu jaga. Itu orang yang tau sifat lu. Keburukan lu. Dan bisa jaga lu. Dan rela. Iya. Ngorbanin nyawa mungkin buat lu gitu. Jadi jangan. Jangan apa. Jangan ter apa. Tertipu. Sama orang-orang yang baru lu kena. Itu. Itu Dodi ya. Panjang banget ya giliran Dodi ya. Panjang banget giliran. Terimakasih. Oke. Terimakasih. Antara ga ngantuk gitu kan. Nah giliran gak itu. Gila. Ya giliran gak killed. Gila gak ini sedikit, sedikit. Ben 아이�g Samantha. Bukan D Jenna. Efraan sedikit. Gue juga sempet bilang pergi ke Dodi waktu itu. Iya. Kan Dodi pernah kesini di konten ini. Karena gua pikirnya gini kak. Kalo kita cuma sebatas hubungan kerja. Dia salah pandang gua. Kalo gua sebatas hubungan kerja nyanyi. Dodi ya. dari dulu lu gak nyanyi pun gue masih temenan sama lu dari dulu lu gak nyanyi pun gue masih temenan sama lu dari dulu lu gak nyanyi pun gue masih temenan sama lu sekarang kita ada kerjaan bareng deh alhamdulillah perhatikan gitu loh jadi udahlah Dot mau kemana aja lu tetep gue lah yang cocok nyanyi kangen band sama lu gitu betul, setuju gue jujur kalo ngomong Dodi lu sejauh ini sama Dodi aja gue sayang sama Dodi gitu gue sayang sama Dodi gue sayang sama Dodi gak tau Dodi sayang gak sama gue kalo gue jujur demi Allah jawabannya ntar gue panggil Dodinya gue tanya dia ntar lu sayang gak Dodi sama Andika sebenernya kalo gue jujur kenapa gue sayang kalo orang cinta itu baru ketemu sama kemudian hari bakalan habis cintanya tapi gue sama Dodi dari kecil sampe sekarang berteman gue masih sayang aja kalo ribut ribut kecil wajar tapi maksud gue jangan dibawa arah kemana-mana betul oke ya iya jadi gitu Adika udah belisah harus senjata gak itu sama ini? harus senjata gak itu sama ini? harus senjata gak itu sama ini? kamu senjata maksudnya medium udah ya udah ya udah ya oke 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 terakhir terakhir, minta suara Andika minta suara Andika kangen band kan? kangen band kan? kangen band gue tau semua insya Allah kalau lagu raja? tau dong suhu loh asik gimana? enggak gini aja kita ini featuring terus dulu waktu gue jadi opening jadi band injek-injekkan raja kesetnya raja lah sampai cewek ah yuk ini cut ini mana? enggak enggak ini bohongan ini settingan asli enggak masalahnya suhu itu saling menyayangi sekali istri sama keluarganya gitu itu kelebihan dia kalau gue ini kan aduh enggak gue tuh pengen sih bukan lagu raja bukan lagu kangen band yuk jadi lagu gue adakah lagi pertikaian dulu berhenti mungkin kekini cinta kita akan satu kembali oke terima kasih jangan lupa beli beli udah gak ada dong bajakan jangan lupa dengerin di spotify ini bisa panjang lagi spotify, youtube, jangan lupa like share, komen dan streaming lainnya lah itu semua ada dengan sesuai judul tak mau sendiri asli andika lagi tak mau sendiri aku pun tak mau lagi ku tak mau lagi ku tak mau lagi tu janganlah pergi dari ku ku tak ingin sendiri ku tak ingin sendiri tanpa dirimu kasih Terima kasih